KOMUNIKASI ANTARPERSONA Ini tidak lain adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau lebih secara tetap muka atau melalui media. Dengan satu kedekatan emosional, dengan satu empati yang terjadi antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi antar persona ini bersifat timbal balik atau dua arah. Baik dilakukan secara tetap muka, face to face, secara langsung, secara fisik maupun menggunakan media. Misalnya melalui telepon atau melalui media online. Komunikasi antar persona ini dapat dibedakan di dalam komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik adalah komunikasi di antara dua orang dalam situasi tetap muka secara langsung. Komunikasi diadik ini bisa kita temukan dalam percakapan, dialog, pertemuan, wawancara. Dalam suasana yang bersahabat dan informal. Komunikasi antar persona juga bisa kita temukan dalam komunikasi kelompok kecil. Dimana ada beberapa orang, tiga orang atau lebih yang melakukan komunikasi tetap muka dan dapat berinteraksi secara baik antara satu dengan lainnya. Jadi komunikasi triadik atau diadik itu merupakan bagian dari komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Nah sudah sekalian dalam satu peristiwa komunikasi antar persona, maka pihak komunikator dan komunikan itu dapat saling bertukar peran. Di mana komunikasi kelompok kecil ketika menyampaikan pesan akan menjadi sumber pesan kepada orang yang menerima pesan. Ketika si penerima memberikan feedback, maka dia akan menjadi komunikator. Dan komunikator yang pertama ini akan berubah menjadi komunikan. Jadi komunikasi antar persona itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang yang menjadi sumber pesan terus-menerus kepada orang lain. Dan tidak ada feedback dari komunikan untuk memberikan tanggapan, memberikan umpah balik atas pesan yang diterimanya. Nah sudah sekalian, komunikasi pada saatnya merupakan proses atau tindakan manusia yang disadari, disengaja dan mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi asal-asal saja begitu. Karena komunikasi ini merupakan satu cara kita berinteraksi dengan orang lain. Satu cara kita mempengaruhi orang lain. Satu cara kita untuk mengubah pikiran, perasaan dan perilaku orang lain. Oleh karena itu, komunikasi betul-betul harus kita rencanakan, harus kita persiapkan, dan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Supaya tujuan komunikasi secara positif itu bisa tercapai. Nah, ada tiga tujuan utama mengapa kita perlu melakukan komunikasi antar persona. Pertama yaitu self-presentation atau identity goal, yang mencerminkan bagaimana diri kita bisa diterima oleh orang lain. Dengan komunikasi antar persona ini, maka tentu saja kita akan menyampaikan pesan-pesan yang mewakili diri kita kepada orang lain. Sehingga orang lain akan menerima diri kita. Yang kedua, tujuan komunikasi antar persona adalah relational goal. Yaitu, adanya keinginan dari setiap orang itu untuk berkembang. Untuk menjaga hubungan, hubungan yang lebih baik, yang lebih istimewa. Dan menghindari hubungan-hubungan yang buruk. Karena itu, komunikasi antar persona ini merupakan satu cara kita untuk menjaga solidaritas, menjaga keakraban, menjaga kerjasama, menjaga persatuan. Inilah yang kita harapkan dari relational goals. Yang ketiga, tujuan komunikasi antar persona adalah instrumental goal. Yaitu untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan sumber daya, mendapatkan dukungan dari orang lain di dalam menyelesaikan satu pekerjaan atau tugas. Ketiga, tujuan ini tentu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah kebutuhan dasar setiap orang. Sehingga komunikasi antar persona ini merupakan salah satu kunci untuk berhasil dalam interaksi sosial. Baik secara langsung maupun secara simbolik. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga komunikasi berjalan dengan lebih baik antara pengirim dan penerima? Efrat M. Rogers menyebut istilah homofili dan heterofili. Homofili adalah satu istilah yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang berinteraksi itu memiliki kesamaan di dalam kepercayaan, nilai-nilai, status sosial, sikap. Dengan adanya kesamaan ini, maka orang yang berkomunikasi itu akan lebih mudah untuk mencapai kerjasama, kesepakatan maupun kebersamaan. Jadi semakin banyak aspek yang memiliki kesamaan antara komunikator dan komunikan, maka akan lebih mudah terjadinya satu kesepakatan dan kebersamaan. Ada juga yang disebut dengan heterofili, yaitu kebalikan dari homofili, di mana heterofili adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi antara diri kita dengan orang lain. Perbedaan-perbedaan ini tentu bisa menjadi hambatan, bisa menjadi masalah jika tidak bisa kita atasi dengan baik. Misalnya perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan cara berpikir, perbedaan pendidikan, bahkan perbedaan jenis kelamin, itu juga bisa menjadi penghambat di dalam berkomunikasi. Jika setiap yang berkomunikasi itu tidak bisa saling memahami satu dengan lain. Oleh karena itu, di dalam berkomunikasi kita harus memperbesar homofili dan memperkecil heterofili. Nah, seolah sekalian, apakah di dalam berkomunikasi itu kita betul-betul bisa mencapai komunikasi yang efektif? Menurut Matt Krosky dan kawan-kawan bahwa kita tidak mungkin mencapai ketepatan 100%. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memperbesar akurasi dan bukan mencapai ketepatan 100% dari seluruh total akurasi. Karena kita tidak mungkin mencapai total akurasi 100% di dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, usahakan kita meningkatkan akurasi paling tinggi derajatnya dalam setiap situasi komunikasi. Artinya kita mengupayakan bagaimana tujuan dan situasi komunikasi itu bisa betul-betul tercapai secara maksimal dan mengurangi hambatan-hambatan atau masalah-masalah komunikasi yang terjadi. Sehingga baik komunikator maupun komunikan itu bisa terjadi satu kesamaan. Kesamaan pikiran, kesamaan sikap maupun tindakan. Satu sama lain sesuai dengan konteks yang diharapkan. Nah, seolah sekalian, ketika kita berkomunikasi secara antar-persona, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pesan-pesan yang kita sampaikan mencapai bagian personalitas yang paling dalam dari orang yang menjadi mitra atau teman komunikasi. Keberhasilan kita masuk ke dalam wilayah personal mereka yang sangat dalam, maka itu berarti kita ada kesamaan, kita ada penerimaan yang lebih dalam dari hati, dari pikiran maupun jiwa penerimaan. Karena struktur personalitas itu juga mempunyai lapisan-lapisan di mana lapisan yang paling dalam itulah yang mewakili diri kita yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu ketika kita berkomunikasi, betul-betul kita perlu memahami karakteristik, sifat-sifat dasar orang-orang yang menjadi tujuan kita. Sehingga kita bisa memasuki struktur personalitas, orang-orang itu melalui bahasa-bahasa yang tepat, dan kita bisa mempengaruhi orang itu secara positif untuk mencapai tujuan bersama yang kita inginkan. Nah, soal sekalian di dalam membangun sebuah komunikasi antar person yang efektif, kita juga dapat menggunakan konsep diri yang meliputi self-awareness, self-acceptance, dan self-actualization, serta self-disclosure. Self-awareness itu adalah suatu proses menyadari diri kita. Siapa diri kita, bagaimana kelebihan kita, kelemahan kita. Ini perlu kita ketahui dan kita sadari. Kemudian self-acceptance, setelah itu kita menerima diri kita. Karena dengan menerima kelebihan dan kekurangan kita, maka kita bisa lebih berdaya menggunakan potensi kita. Setelah itu, kita mengembangkan diri kita melalui komunikasi antar persona, yang disebut dengan self-actualization. Dan yang terakhir, kita juga perlu memiliki sikap terbuka kepada orang lain, atau self-disclosure. Karena dengan adanya keterbukaan dari orang-orang yang berkomunikasi, maka tentu saja kita dapat saling memberi dan saling menerima di dalam berkomunikasi. sehingga berkomunikasi akan membuka ruang-ruang kerjasama, ruang-ruang sinergitas dari setiap orang yang melakukan komunikasi. Dengan demikian, tujuan komunikasi untuk menciptakan kemajuan, menciptakan kebersamaan, menciptakan harmoni bagi orang-orang yang berkomunikasi, bagi seluruh masyarakat, bahkan untuk seluruh dunia ini, itu bisa kita capai dengan melakukan komunikasi yang tepat kepada orang lain, kapan dan dimanapun kita berada. Nah, ada beberapa teori-teori yang terkait dengan komunikasi antar-persona yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Misalnya teori konstruksi sosial, teori penetrasi sosial, teori berbicara, teori identifikasi, teori hubungan dalam keluarga, teori gender, teori ras, dan sebagainya. Semua itu teori yang berkaitan dengan komunikasi antar-persona yang bisa Anda pelajari lebih lanjut untuk lebih memperdalam dan menguasai kajian komunikasi antar-persona di dalam teori komunikasi. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!